Intro Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura Prof. Alex Ritraubun mengatakan 12 tahun sudah perjalanan isu formulasi Maluku sebagai Lumbung Ika Nasional atau EMLIN Isu itu telah memberikan ketidakpastian yang luar biasa bagi masyarakat Maluku Hal tersebut disampaikan Prof. Alex Ritraubun usai menghadiri diskusi bersama para tokoh Maluku Mulai dari politikus hingga akademisi Hadir bersama juga pada diskusi itu anggota Komisi 4 DPR RI Abdullah Tosikal Acara diskusi yang berlangsung di kantor Patimura Media Group ini dipandu oleh Dr. Stephen Melai Ritraubun mengatakan Maluku pernah mengalami gejala sosial Gejala sosial itu muncul dikarenakan ketidakadilan dari pemerintah pesat Untuk itu kata Ritraubun hadirnya Lumbung Ika Nasional itu sebagai prospek keadilan Sehingga mengurangi tensi maupun kemarahan yang ada di daerah Wacana ketidakpastian EMLIN di Maluku kata Ritraubun Jika benar tidak teralisasikan Maka ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Maluku Ya jadi kita rasakan bahwa dalam perjalanan waktu 12 tahun Dalam proses formulasi isu terkait dengan Tunggung Ika Nasional Itu kita merasakan ketidakpastian yang luar biasa Walaupun sudah 12 tahun Nah oleh sebab itu saya kira ada catatan penting yang saya ingin sampaikan Bahwa pertama inisiatif terkait dengan Lumbung Ika Nasional Itu dilakukan oleh pemerintah pusat Sehingga saya merasa kalau misalnya betul ada pembatalan Maka itu dia akan merusak dibawa pemerintah pusat Karena pemerintah pusat yang punya petikan wil untuk Lumbung Ika dijadikan Nah oleh sebab itu saya berharap Kedepan itu isu penting yang harus Ini kalau Lumbung Ika Nasional dia on Kemudian dia off Itu adalah dampak negatif dari belum adanya Dasar hukum tentang Lumbung Ika Nasional Sebab kalau ada dasar hukumnya Itulah adalah kebijakan nasional yang merupakan perintah Untuk semua orang bertindak Sesuai dengan kebijakan itu Kalau tidak ada kebijakannya Ya tentu dampaknya dibisa on dibisa off Dan dampak lain Tidak ada penganggaran Karena tidak ada perintah untuk dianggarkan Nah oleh sebab itu saya berharap Pemerintah Apa namanya Mempertimbangkan hal ini Ya sebab ini menyangkut kewibawaan Pemerintah pusat Kebijakan nasional berupa Emlin Dalam prosesnya kata Retraubun Tidak memerlukan waktu yang cukup lama Mestinya diikuti dengan landasan hukum Sebagai pedoman untuk bertindak Hingga saat ini Kebijakan atau dasar hukum Emlin belum ada Hal itu patut dipertanyakan Karena dasar hukum seperti Kepres Hingga kini belum diterbitkan Presiden Untuk menjadi pedoman untuk bertindak Janis Balol Yopi Amarduan Melaporkan